assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke guys selamat pagi untuk kalian yang lebih setia nonton channel kami beroyal official kali ini saya akan membuat banyak konten lagi masih tentang di dunia kisau Oke kali ini saya kedatangan satu komunisi baru itu pasaran murai dan carakan saya akan berbagi berbagi info tips rawatan munisi baru yang baru berdatang di markas keloyal official Oke eh sebelumnya mohon dukungan channel kami dan cara like comment subscribe video kami jangan lupa dekut terus eh saya ucapkan terima kasih silahkan simak video ini Hai guys menyambung Hai menyambung kekening sejujurnya markas keloyal official mendatangkan satu ekor ambulansi baru untuk maskeran muraya setengahnya saya mendapatkan ini untuk sebuah konten dan berbagi kepada kecamanya ini yaitu ekor burung plastik beras-beras ini tersebut di beberapa daerah wilayah dan kelompok di Sumatera Jawa dan sebagainya burung plastik ini berbagai jenis atau beberapa jenis yang saya ketahui salah satunya pelatuk bawangnya atau burung yang bisa membuat tetang kayu berlebang ini tempat ini dengan suara pasnya yaitu suara bunyinya yang terbakan tapi tidak seperti kiblik maupun terbakan gunung ini biasa digunakan untuk pemasaran murai trotol murai batu trotol yang berusia 20 bulan sampai ke 7 bulan ini sangat eh sangat dipakai oleh cerita-cerita murai batu untuk pemasaran yang mana akan berakibat positif pada burung murai batu pada setiap itu isiannya biasanya Hai latut brush ini digunakan yang bergantan ya yang jantan-gantan untuk mendapatkan kemudian nanti saya akan membuat kontennya karena saya belum mendapatkan amulisi atau bahkan untuk konten nanti tunggu saja di video-video atau banyak kayak di video-video selanjutnya mungkin itu saja peningkat tentang Hai katuk beras di sini saya Hai menggunakan sangker besi Hai kenapa harus aku besi karena waktu beras ini sosial berung pengusap ya tiga sangkar kayu Oh ya kita sampai kayu maka si patuk akan memat top si sangkar bisa menggunakan sangkar rusak dan bisa merekipan burung lepas makanya saya menyarankan untuk pemula menggunakan sangker besi karena burung ini di atasnya dia sangat usil tidak tertengker ketengkeran kepingin jinding atau di kayu-kayu makanya saya bersediakan kayu seperti ini ya kakai juga supaya dia bisa mematok-matok di kayunya untuk makanan ini biasanya di alam belia memenuhkan serangga-serangga kecil atau benar-benar kecil Hai jangkrik foto gelat semuanya lain-lainnya Hai Oke tuh penjelasan singkat tapi saya akan berbagi tip cara rawatannya eh pertama kita rawatan Hai platuk beras seperti burung-burung kemasan yang lainnya patuk beras kita biarkan Hai tf-tf-tf puding yaitu jangkrik roto ulat dan sebagainya itu bisa dilakukan kalau saya bisa dilakukan satu hari satu kali Hai untuk pemberian jangkrik polis gulat smartphone roto satu kali dalam sehari Hai untuk extrapuding kedua kita melakukan kebersihan sangkar itu hal wajib untuk potoran cukup minuman dan nilai-nilai saya eh karena sibuk ya ibu kerja jadi pemimpin 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 sangkar saya lakukan seminggu tidak kali untuk pemimpin pembersihan kotoran-kotoran di di bawah mobil disini kotorannya yang di bawah tapi untuk pemberian atau pembersihan saya cekup minum saya lakukan setiap hari karena saya pasang pemberian piket sekalian pemberian minum saya bersihkan cekup minumnya untuk cukup cukur dan ikut tidak terlalu atau remusah sekarang saya bersihkan untuk cukup Hai ukurnya aku untuk cukup air cukup minumnya saya bersihkan satu hari sekali 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 satu kali karena terdapat kotoran-kotoran bekas bukut kotoran si burung atau si lumut yang menempel pada cukupnya ketiga saya melakukan penyumburan dikarenakan saya sibuk jadi saya melakukan penyumburan pada siang hari atau sore hari atau bisa dilakukan satu minggu satu kali pada saat kita libur pengumunan untuk saat ini saya belum melakukan pengumunan tapi mungkin beberapa waktu yang akan datang mungkin saya akan melakukan pengumunan setiap burung yang saya punya tips selanjutnya kalau malam saya perodong burungnya full perodong biar biar dikarenakan itu tips perawatan batuk beras biar cepat kacau Oke untuk pemasteran tidak perlu karena burung ini bukan burung yang perlu dimaskari tapi ini burung yang yang master atau burungnya bukan muridnya atau tidak perlu pemasteran Oke mungkin itu saja cerita singkat review trik tips perawatan batuk keras seperti pemula saya perdana merawat beras ini selama saya melihat burung baru perdana karena saya mempunyai satu ekor koto jadi Insya Allah akan untuk masalah mesti koto itu saja ke video kali ini mohon dukungannya dengan cara klik komentar subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan komentarnya ya di kolom komentar ya saya terima kasih untuk kalian telah menonton channel kami selama ini semoga yang maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati